Intro Selain di Super Sentai dan Ultraman, franchise lainnya yang cukup banyak memunculkan logika unik dan lucu adalah Kamen Rider series. Banyak realitas yang dibentuk dalam seriesnya, namun kerap memunculkan pertanyaan dari para fans. Bahkan, tidak sedikit menjadi meme yang tersebar di internet beberapa tahun belakangan ini. Mungkin tema kali ini juga termasuk yang cukup banyak di request oleh penonton. Akan tetapi, alasan mengapa hal tersebut belum diulas sampai sekarang, karena Kamen Rider dan Super Sentai memiliki banyak kesamaan logika, dan lagi, mereka pun lahir dari franchise yang sama pula. Itu sebabnya, dalam list kali ini akan banyak sekali kesamaan bahasan dengan yang sudah pernah kita ulas sebelumnya. Dan perlu diketahui pembahasan kali ini, hanyalah candaan semata dan bukan untuk menghina atau menjelek-jelekan series favorit kita tersebut. Jadi, jangan terlalu dianggap serius, apalagi sampai marah-marah di kolom komentar. Oke, kalau begitu langsung saja kita ulas 7 logika konyol di Kamen Rider versi Toku Facts, Indonesia. Menemukan gaya henshin secara spontan. Kita semua tahu jika para rider yang hendak berubah, pasti akan ada gaya-gaya henshin yang unik dan juga khas. Itu semua memang menjadi trademark tersendiri bagi series ini. Dan lagi, franchise lain pun sudah sering memunculkan hal serupa. Akan tetapi yang mungkin sering jadi pertanyaan adalah, mengapa tiap rider yang berubah dengan gaya unik tersebut dapat ditemukan secara spontan. Seakan-akan sudah tahu gerakan apa yang harus dilakukan. Memang ada beberapa di antara para rider yang butuh waktu beberapa episode untuk dapat melakukan gaya berubahnya masing-masing. Dengan kata lain, mereka mempelajari hal tersebut sebelum memulainya. Akan tetapi, ada pula yang sudah dapat membentuk pose berubah bahkan sejak episode pertama. Hal tersebut mungkin sangatlah wajar, karena hanya untuk menarik perhatian penonton dan demi menghemat waktu. Apalagi pose berubah tersebut memberikan ciri tersendiri bagi tiap-tiap rider. Dan jika Kamen Rider berubah dengan langsung menekan tombol yang ada di driver mereka, tanpa ada gaya sama sekali, mungkin series ini tidak akan pernah sekeren itu. Akan tetapi, ada pula gaya henshin yang sangat sederhana, tanpa perlu berpose yang sangat ribet, seperti Hibiki, Kabuto, dan Decade, serta masih banyak yang lainnya. Akan tetapi, menemukan gaya henshin secara spontan, tanpa dipelajari nampaknya sudah sangat ngetrend di franchise ini. Salah satu pose berubah yang sangat populer tentu saja sejak era Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo. Dan kalau di Indonesia, mungkin gaya berubah Kamen Rider Black dan Black RX adalah yang paling banyak diingat. Siapa yang waktu kecil suka menirukan gaya berubah Kamen Rider? Silahkan tulis di kolom komentar. Langsung tahu cara menggunakan senjatanya. Ya, ini masih ada hubungannya dengan bahasan sebelumnya. Jika kita perhatikan, ada beberapa Rider yang dengan sendirinya sudah paham cara kerja belt, serta persenjataan mereka, bahkan sejak awal episode. Kita semua juga paham, belt dan seperangkat senjata tersebut adalah gimmick yang akan dijual di pasaran sebagai merchandise. Dan di dalam series, penggunaan senjata-senjata tersebut adalah adegan yang secara tersirat menggambarkan tutorial cara bermain jika kita hendak membeli mainannya. Namun, ada pula beberapa series, atau paling tidak beberapa Rider yang butuh petunjuk khusus bagaimana cara menggunakan senjata tersebut. Ada pula yang butuh waktu beberapa episode hanya demi mempelajari cara kerja item-item yang mereka miliki. Namun, ada beberapa yang memang sejak awal sudah paham betul fungsi belt serta senjata yang mereka miliki lantaran mereka sendiri yang menciptakan alat itu. Dan juga, tentu ada Rider yang bertema mistis yang senjatanya berkekuatan mistis pula. Yang tentu saja membutuhkan dorongan alam bawah sadar spiritualnya demi menguasai jurus atau senjata tersebut. Akan tetapi, penggunaan senjata tanpa dipelajari adalah yang paling populer sebagai kiat penulis atau sutradara di balik layar demi menghemat waktu. Ya, bagaimanapun durasi tiap episode memang kurang dari 30 menit. Dan, tema inti tiap episode adalah hal yang harus diutamakan ketimbang memperpanjang dialog atau adegan cara penggunaan senjata. Belt yang muncul entah dari mana? Nah, ini mungkin yang sering dijadikan lelucuan bagi para fans Kamen Rider. Sejujurnya, ini tidak hanya terjadi di franchise ini. Di Super Sentai dan yang lainnya pun sering memunculkan logika yang dimaksud. Akan tetapi, Belt yang muncul entah dari mana mungkin sering menjadi perhatian khusus bagi para penonton. Sebagai contoh, ada beberapa seris yang melakukannya seperti DKTO, 4Z, X8, dan masih banyak yang lainnya. Kebanyakan di antara mereka secara tiba-tiba mengambil beltnya dari belakang punggung atau dari dalam kantong jaket mereka. Akan tetapi, jika diperhatikan secara saksama, mereka tidak memiliki kantong yang cukup besar atau celah yang mampu menabung driver mereka. Ya, kita juga tahu bahwa di balik layar, ada kru yang siap memberikan item tersebut kepada para aktor setiap kali adegan henshin akan dimulai. Dan, ada pula beberapa seris yang mampu memunculkan belt driver tersebut dengan kekuatan mistis. Seperti Kuga, Agito, Wizard, dan masih banyak yang lainnya. Akan tetapi, di luar daripada itu semua, ada beberapa seris yang memang mengharuskan para ridernya membawa sendiri henshin item tersebut. Sebagai contoh, di Kamen Rider Vice, ada suatu momen di mana Takumi menelpon Keitaro karena Vice driver miliknya ketinggalan di rumah. Dengan kata lain, dalam seris tersebut, belt tersebut memang harus selalu dibawa kemanapun jika mau berubah. Dan itu adalah nilai realistis yang sengaja dimunculkan dalam seri Vice. Percikan Api Oke, hal ini mungkin sudah bosan untuk diulas terus-menerus. Namun, seperti yang kita sebutkan di awal, karena memang hal tersebut merupakan logika umum di Tokusatsu, maka tidak ada pilihan lain untuk memasukkan ini ke dalam list. Ya, memang seperti yang sudah sering kita singgung bahwa serial Tokusatsu pada umumnya memunculkan percikan api ketika pertempuran berlangsung, hanya untuk mengurangi efek sadis dalam tiap episode. Karena bagaimanapun juga, serial ini memang ditunjukkan bagi anak-anak. Maka dari itu, efek darah yang berlebihan harus dikurangi demi memenuhi standar penyiaran yang aman bagi anak di bawah umur. Akan tetapi, jika kita kembali ke era 70-an, di mana Kamen Rider Amazon masih mengudara. Di sana, tiap monster yang menerima serangan akan mengeluarkan darah yang bercucuran. Tentu saja, hal tersebut kurang cocok bagi penonton di era sekarang. Dan jika Anda bertanya, kenapa untuk seris Kamen Rider Amazon Reboot justru memunculkan darah di mana-mana? Ya, jawabannya simple, karena serial itu memang ditunjukkan bagi penonton dewasa. Maka pertarungan dengan darah bertebaran serta teriakan kesakitan yang memilukan adalah elemen utama bagi serial tersebut. Maka dari itu, di serial Rider utama lainnya masih konsisten dengan efek percikan api. Serangan monster adalah hal yang wajar. Hal ini mungkin sama saja dengan kebanyakan logika di Super Sentai dan Ultraman yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika monster menyerang kota, biasanya keadaan di kemudian hari akan kembali seperti sedia kalah. Sekarang-kenaan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Memang ada pula serial yang memunculkan investigasi kepolisian dalam pemecahan kasus-kasus akibat aktivitas para monster. Dengan demikian, sedikitnya memberikan kesan realistis bahwa keamanan kota, tempat terjadinya peristiwa misterius tersebut, masih dalam penanganan aparat. Seperti Kamen Rider Kuga dan Agito, seris-seris yang dimaksud memang lebih dekat dengan pihak kepolisian sebagai rekan yang turut memberikan andil dalam perkembangan cerita. Bahkan di Kamen Rider 4Z, yang serangan monster hanya terjadi di sekitar lokasi sekolah seakan yang dianggap aman setelah penjelasan dari kepala sekolah mereka sendiri. Akan tetapi, ada pula lokasi pertempuran yang tidak berada di dunia nyata. Seperti Kamen Rider Yuki, yang bertarung di dalam dunia cermin. Namun nampaknya serangan monster yang sering terjadi di tiap episode tanpa khawatir akan keamanan warga adalah kiat untuk penonton anak-anak agar tidak berpikir umit tentang suatu hal di luar pemahaman mereka. Karakter yang dapat hidup kembali Nah, yang ini juga sering terjadi di Kamen Rider, yaitu karakter yang dapat hidup kembali setelah kematiannya. Beberapa karakter yang telah tewas terbunuh masih dapat muncul kembali di beberapa episode setelahnya, bahkan bisa muncul di movie lain sebagai bintang tamu. Memang ada pula yang diasumsikan tewas di awal, namun setelah berjalannya waktu, ternyata jiwa mereka hanya terpelangkap di suatu dimensi atau alat atau semacamnya lah. Ada pula yang memang mati di seris utama dan kembali lagi di seris atau movie lain karena memang antara satu dan yang lainnya berada di dimensi yang berbeda. Seperti pada Kamen Rider Decade, di mana ada 9 bahkan lebih dunia alternatif para Rider, di mana isinya adalah Rider-Rider yang seharusnya sudah wafat di seris sebelumnya. Itu karena dunia tersebut dimaksudkan sebagai dimensi lain yang nyaris tidak berhubungan langsung dengan dimensi utama para Rider. Dan kadang hal tersebut juga tanpa penjelasan, hanya supaya karakter favorit kita masih bisa muncul kembali sebagai reoni demi menyenangkan hati penonton. Dan hal tersebut biasa terjadi di mana saja, bahkan di film-film box office ternama sekalipun. Gonta ganti form hanya untuk mengalahkan satu musuh. Dan yang terakhir adalah yang paling sering jadi pemikiran banyak orang. Hal ini biasa terjadi di era Heisei, di mana memiliki banyak form yang dapat di Gonta ganti sesuai kebutuhan mereka. Pada era ini, Kamen Rider Kuga jadi pelopor changing form yang masih digunakan sampai sekarang di seris-seris terbaru. Meskipun, Kamen Rider Black RX juga pernah memunculkan changing form bahkan jauh sebelum Kuga. Memang, ada beberapa Rider yang tidak terlalu memiliki banyak form seperti Ryuki, Faiz, Blade, Hibiki, Kabuto, dan masih banyak yang lainnya. Namun di era Neo Heisei, yakni era setelah Decade, kebanyakan mereka memiliki form yang lebih beragam dengan jumlah yang tidak sedikit. Memang di balik layar, changing form Rider adalah kiat untuk menambah variasi merchandise mainan agar dapat dijual ke pasaran. Akan tetapi, yang jadi pertanyaan adalah kenapa para Rider kadang bergonta ganti form hanya untuk melawan satu monster? Memang, kadang ada pula musuh yang sangat kuat sehingga memaksa Rider tersebut bergonta ganti wujud sebagai penyesuaian. Akan tetapi, ada pula yang memang sengaja gonta ganti form walau musuh yang dilawan tidak terlalu kuat. Namun, jika dibandingkan dengan Rider era Soa yang hanya rata-rata memiliki satu form dan satu senjata bahkan tidak ada senjata sama sekali, rasanya mereka tetap bisa melawan satu monster dengan keterbatasan form dan juga equipment yang mereka miliki. Itulah yang sering terjadi dan nampaknya dipersepsikan secara biasa karena anak-anak memang sangat menyukai bagian di mana Rider dapat berganti wujud yang unik-unik. Sekian ulasan dari Tokofex Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata salam Tokofex Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!